selamat menikmati yang telah membawa kita ke peradaban yang lebih selami pertama, terima kasih Pak Anton untuk telah memberikan kesempatan ini yang ya ini memang tidak intinya kita gaungkan dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin presentasi saya ini mungkin bisa dikatakan mengenal program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Araniri karena ini selalu saya gaung-gaungkan dan penjelasan ini saya awali dengan pertanyaan, karena ada banyak pertanyaan di WA Group dan sebagainya kenapa sih kampanye yang dilakukan PSGA hanya anti kekerasan seksual fokus pada itu kemudian kenapa tidak kekerasan fisik kenapa pula tidak kekerasan terhadap mental, kenapa begitu gencarnya apakah sudah parah persoalan ini di kampus kita oke ini sekaligus saya jawab kenapa kaitan dengan kekerasan seksual karena memang itu tugas PSGA kalau saya bukan PSGA mungkin bidang lain mungkin saya akan memposisikan pada sesuai bidang saya bagaimana dengan kekerasan fisik nah kekerasan fisik itu kita punya PSGA itu kita udah kerjasama dengan bidang-bidang yang lain nah kalau misalnya terkait mahasiswa kekerasan fisik itu akan diatur oleh kode etik mahasiswa dan kode etik mahasiswa tentu yang menanganinya dalam hal ini adalah wadek tiga atau warek tiga yang lini tiga sedangkan kenapa tidak kekerasan mental nah sebenarnya di kampus kita ini ada pusat studi yang akan menangani yaitu krisis center di psikologi mungkin ini yang kurang kurang sosialisasi yang harus memang kita kita apa ya sosialisasi dengan gencar bahwa kita sebenarnya sudah ada nah kenapa begitu gencarnya Bu Nasriyah tentang isu ini ya karena apakah karena banyak persoalan terus serang kita makin lama sudah mahasiswa makin sadar bahwa secara perlahan isu-isu sudah masuk bah dan sebenarnya itu sudah lama cuma berani atau tidaknya mereka melaporkan dan sejauh ini kita juga sudah menanganinya dan kami tidak berharap PSGA ini menjadi pemadam kebakaran atau kita menjadi pemadam kebakaran kejadian baru kita kelimpungan jadi kenapa terus-menerus kita adakan supaya jangan lagi terjadi ya ini alasan kenapa kami bergencar dan salah satu amanahnya adalah kita melalui berbagai sosialisasi termasuk sosialisasi yang dilakukan melalui puslit dan sebagainya nah disini saya mau mengatakan bahwa isu KS itu sudah mungkin bisa dikatakan termasuk yang mendesak dan apalagi kita lihat beberapa demo dan mahasiswa ini kemarin sudah mulai demo dan mulai sadar dan supaya itu jangan terjadi demo lagi padahal kita ini termasuk kampus yang makin sadar akan isu ini nah saya tidak mungkin tidak berlama-lama lagi Pak Anton dan Bapak Ibu kita fokus tentang isu kekerasan seksual isu kekerasan seksual itu sendiri apa sih definisinya kita ada beberapa ini ada 15 bentuk kekerasan seksual yang menjadi concern kita sebagaimana isu komunas perempuan ya mungkin Alhamdulillah sejauh ini kasusnya belum tidak besar kita masih pada tataran pelecehan seksual ya itu itu yang sudah masuk dan ini adalah hal-hal yang yang tidak boleh dilakukan ini nanti PPT-nya akan saya share di WA Group karena saya juga tidak ingin memakan waktu karena tahu sebenarnya penjelasan Pak Anton ini akan banyak detailnya jadi ini adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menjadi penanganan kita mulai dari tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual dan menyentuh bagian dan sebagainya ini bisa Bapak baca sebenarnya saya juga agak segan untuk membacakannya nah Bu apakah kasus itu ada? ada kita sudah melapat lamporan tentang hal tersebut nah yang ingin saya sampaikan sesungguhnya adalah apabila Bapak Ibu mengalami atau mengetahui isu ini ya mendapatkan mahasiswa mendapatkan kasus ini tolong hubungi kami ya ada tiga nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi untuk melaporkan tentangnya ada isu atau pelecehan seksual nah pelecehan seksual itu bisa berbentuk gambar bisa berbentuk SMS yang mengganggu yang mengarah ke sana karena yang sekarang ini lagi isu yang sedang geres sesuai dengan dengan undang-undang ITE itu banyak sekarang di kalangan mahasiswa maupun keluhan-keluhan dari mahasiswa terhadap WA-WA dari dosennya jadi tolong teman-teman ya Bapak Ibu kalau ada mahasiswa yang mengeluhkan ini kalau kita sendiri mengalami hal ini tolong laporkan ketiga nomor ini dan bisa juga mengisi link berikut nah link ini sebenarnya bisa diperoleh dari website PSGA ya nanti kalau Bapak Ibu melihat website PSGA nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya atau nanti saya share jadi Bapak Ibu bisa langsung situ atau di nomor-nomor berikut nah ini adalah hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya tentang detailnya bisa Bapak Ibu baca nanti PPT saya dan karena tujuan saya datang kemari adalah untuk semakin kita aware kasus ini tidak boleh kita biarkan karena kesadaran seiring dengan kesadaran mahasiswa yang makin tinggi mereka ingin mendapatkan mereka ingin melapor tapi tidak tahu kemana ketika mereka melapor juga harus bagaimana dan terus serang Alhamdulillah kami juga sudah menyikapi dan kami juga berharap pimpinan yang ada tolong laporan-laporan ditindak lanjuti karena berikutnya nanti kami akan menjadi bumper kami akan dipertanyakan kemana laporan-laporan itu apakah sudah ditindak lanjuti atau tidak jadi demikian Pak Anton sosialisasi singkat saya dan semoga ini tidak memakan waktu Pak Anton demikian Assalamualaikum Wr. Wb